Halo kawan-kawan, bertemu kembali bersama saya, Minel LK Elektronik Kendangan Di edisi malam ini, di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kulkas yang saya beli di rongsok seharga Rp 250.000 kemudian diproses, dipasang mesin di AC Preon kemudian diganti kristrikan dengan sistem Timer 1G sekarang saya sudah uji coba, it's running sekitar 5 jam teman-teman bisa dilihat disini, ini saya gunakan stopwatch sudah 5 jam ya sekarang seperti apa hasilnya akan saya perhatikan kepada teman-teman dan juga cara menghubungkannya seperti apa mungkin saya akan bisa jelaskan kepada teman-teman secara umum saja ya, karena tidak mungkin saya menjelaskan secara rinci karena ini ada perbedaan sedikit dengan sistem Timer yang biasa digunakan di 1G3 pada umumnya ya karena ini spesifikasinya, jenisnya digital ya teman-teman menggunakan modul, jadi disini ada unsur kristrikan yang ada DC-nya, sehingga ada perubahan sistem sedikit mengenai kristrikan pada sistem kolkas dua pintu yang saya kerjakan pada malam hari ini oke teman-teman silahkan ditonton videonya jadi seperti inilah teman-teman rangkaian yang saya buat untuk merubahnya menjadi sistem Timer 1G3 disini saya menggunakan relay nanti akan saya jelaskan kenapa saya disini menggunakan relay sebenarnya pada sistem Depros 13 tidak menggunakan relay ya karena menggunakan sistem Timer tapi disini saya menggunakan relay, kenapa saya tambahkan relay nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman kemudian disini saya menggunakan trafo trafo disini mungkin ada sekitar 500 mAh kemudian juga ada stabilizer ya jenis IC yaitu 7808 kemudian disini ada disini saya hubungkan langsung ya teman-teman karena disini ada termostat saya hubungkan langsung disini tidak saya gunakan termostat karena saya akan membuat jelur baru lagi untuk pemasangan termostat jadi yang jelas saya yang pasti saya jelaskan ke teman-teman disini hanya secara umum saja tidak secara garis khususnya ya jadi hanya garis umumnya saja jadi disini teman-teman bisa diperhatikan untuk skema wiring diagramnya dia disini menggunakan modul ya dimana disini ada tertulis sakler ya oke nanti kita bahas nanti ya teman-teman sekarang kita cek dulu hasilnya oke lampu serut saya sekarang teman-teman bisa dilihat disini untuk suhunya disini sudah saya pasang termostat bukan termostat ya karena saya juga punya termostat yang seperti ini digital namun ini bukan termostat ini adalah termometer digital disini saya pasang untuk bagian pintu bawah ya disini tertulis 14 derajat ya 14 derajat celcius sedangkan disini minus 19 derajat celcius untuk yang minus 19 derajat celcius ya posisikan di posisi pintu atas ya teman-teman atau ruang atas nah jadi disini ini pintu atas sedangkan yang disini ini pintu bawah sekarang akan saya coba buka pintu bawah apakah ada perubahan saya buka dulu nah itu ada perubahan teman-teman mungkin akan berubah dia suhunya setelah saya buka nampaknya tidak terlalu ya teman-teman tidak terlihat ada perubahan pada saat saya buka oke saya lihat oke jadi sepertinya teman-teman dalamnya kemudian kita cek bagian atas sebelumnya saya buka dulu bagian atas lewat sini sembari kita perlihatkan juga nah ini ada naik ya teman-teman saya buka lagi saya buka yang bagian atas apakah ada perubahan suhu nah ini teman-teman bisa lihat kepon asapnya ya langsung berubah teman-teman minusnya berubah oke terlihat hasilnya nah ini teman-teman hasilnya ini sensor termester yang saya gunakan untuk mendeteksi suhu ruangan ini ini sudah beku ya teman-teman sudah beku pada suhu minus 90 derajat selama 5 jam mungkin 4 jam sudah beku ya oke teman-teman disini perhatikan juga disini sudah beku kemudian disini juga sudah beku ada bekas tumpahan air yang membeku kemudian kita buka lagi bagian dalamnya ya seperti apa dalamnya oke sepertinya pembekuannya normal maksimal nah disini sebenarnya teman-teman pada saat pintu di bawah dibuka seharusnya dia mati pennya tapi karena di bawah saya gunakan sebagai saklar pintu jadi pennya tetap hidup pada saat saya membuka pintunya untuk bagian bawah seharusnya pada saat saya buka bagian bawah dia harus pennya harus mati tapi karena disini saya tidak menggunakan modul seperti aslinya secara otomatis pennya tidak akan mati pada saat saya buka pintu bagian bawah jadi disini saya teman-teman menggunakan sensor bimetal polytron jadi saya mendesain meniru sistem polytron yang menggunakan sistem timer satriga yang jadi permasalahan yang saya sebutkan di awal video tadi teman-teman karena disini dia menggunakan pen DC ini menggunakan pen DC untuk tegangannya 8 pol sekarang kita kembali ke belakang oke teman-teman ini di dalam saya benahi kulkas ini walaupun sempit tempatnya namun saya mudah mengontrolnya untuk perkembangannya jadi saya taruh di dalam jadi begininya teman-teman kenapa tadi saya menjelaskan mengenai trapo ini harus menggunakan trapo karena untuk menyuplai arus DC 8 pol dari untuk kipas angin jadi disini saya menggunakan IC stabilizer atau IC regulator 7808 untuk memberi tenaga ke bagian pen atau kipas sirkulasi di bagian atas kemudian disini saya menggunakan relay relay disini berfungsi sebagai saklar disini saya menggunakan saklar relay bertegangan 220V AC disini saya gunakan untuk switch pada saat nanti proses depros kemudian kompresor mati pen harus ikut juga mati jadi disini saya ikutkan ke bagian untuk bagian AC 20V saya masukkan ke jalur ke jalur kelistrikan kompresor ke jalur kelistrikan kompresor nah disini teman-teman jadi pada saat kompresor nanti mati pada saat proses depros atau penceran bunga es pen juga akan mati karena arus yang masuk ke bagian relay ini akan terhenti atau terputus sehingga akan melepaskan hubungan pen kipas angin jadi hanya itu saja teman-teman ada perubahannya dari sistem timer 13 pada umumnya yang tidak menggunakan pen DC jadi sebenarnya langsung dihubungkan ke bagian kompresor yang ada salah satunya mati untuk bagian pennya tapi berhubung karena ini pennya DC lalu saya hubungkan ke bagian relay untuk memutuskan aliran listrik ke pen sedangkan untuk ini untuk menyuplai tenaga buat pen dan lampu LED yang ada di pintu bagian bawah jadi disini teman-teman spesifikasinya wiring diagram untuk spesifikasinya 22V frekuensi 50Hz disini teman-teman untuk arusnya dia 0,49 untuk kompresornya jadi dayanya sangat kecil sedangkan yang ini punya saya daya kompresornya 0,6 teman-teman bisa di cek disini 0,6 0,7 ya teman-teman karena pintunya masih dibuka pintu presernya dibuka di atas jadi teman-teman lebih dari mampu ya untuk kompresor ini menggerakkan kinerja kulkas ini karena dari speed kompresor ini dia handal dayanya lebih unggul dari bawaan yang sebelumnya yang menggunakan amper 0,49 sedangkan ini 0,6 ya teman-teman karena dikasih beban dia 0,7 jadi teman-teman untuk kelanjutannya saya beberkan disini disini ada biru kuning adalah sebagai saklar disini saklar sebenarnya untuk saklar lampu dan saklar pan tapi karena dia tidak menggunakan sistem modul jadi saya manfaatkan untuk saklar lampu jadi ada dikabel warna disini tertulis oke teman-teman bisa di lihat dulu merah muda sama biru oke jadi disini ada warna merah muda sama biru nah ini merah muda sama biru teman-teman ini sebagai saklar yang satunya saya masukkan ke ground atau min DC yang satunya ke min lampu LED yang ada di dalam kulkas bagian bawah sedangkan untuk yang untuk LED nya disini kita lihat LED nya LED nya 12 pol ya teman-teman dia warna kuning nah warna kuning saya langsung hubungkan ke bagian plus 12 pol jadi sangat mudah teman-teman untuk memodifikasi dari modul ke manual sistem timer 13 jadi nanti skemanya saya sertakan di akhir video jadi teman-teman saya memang murni menggunakan kedistrikan timer 13 mirip polytron diterapkan ke kulkas panasonic oke teman-teman sekian saja ya videonya semoga apa yang saya informasikan kepada teman-teman bisa menambah ilmu pengetahuan di bidang kulkas atau pendingin ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa like share dan di subscribe saya laminan lk service kulkas kendara ketemu lagi di video berikutnya bye bye selamat menikin Terima kasih.